Saudara pemerintah serius berupaya menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Selama masa pandemi ini terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi atau stunting. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu penambahan angka stunting. Berdasarkan data BPS, per Maret lalu ada 27,54 juta warga miskin di Indonesia. Lalu bagaimana upaya pemerintah mengatasi masalah stunting ini? Kita akan bahas seusai tayangan yang ini. Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah termasuk saat pandemi. Presiden Jokowi meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, bergerak cepat mengatasi masalah stunting di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden yang menunjuk Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, saat rapat Kabinet Terbatas Januari lalu. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14 persen itu bukan target yang penting. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan bahwa pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan mandat Presiden dan akan segera bekerja sama dengan semua pihak agar bisa menekan angka stunting di Indonesia. Dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluf dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Saat ini terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi atau stunting, khususnya di negara dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah selama masa pandemi. Faktor penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai hingga mengakibatkan para orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang pada akhirnya menghambat pemenuhan gizi bagi keluarga. Pemerintah secara khusus menganggarkan dana sebesar Rp86,2 triliun khusus untuk penanganan stunting di tahun 2021. Stunting adalah kondisi ketika anak dan balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang dan tidak sesuai dengan kebutuhan sang anak. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana upaya pemerintah menekan angka stunting di Indonesia terlebih di saat pandemi seperti sekarang? Kita bahas bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo. Pak Abdul, Pak Hasto, selamat malam sehat ya. Selamat malam sehat, Pak. Selamat malam. Alhamdulillah. Pak Hasto, saya ke Anda terlebih dahulu. Jadi sebenarnya bagaimana sih prioritas pembangunan desa terutama untuk desa-desa yang angka stuntingnya tinggi? Ya, jadi begini ya. Sebetulnya Pak Menteri Desa, kami terima kasih sekali Pak Halim yang sudah membuat Pak Permendes juga bahwa ada desa yang sehat dan sudah terah. Jadi pada prinsipnya BKKBN mendorong upaya Pak Menteri ini maka Pak Menteri hadir pada malam hari ini, terima kasih. Dan prinsipnya begini, Mbak. Kita melakukan konvergensi di tingkat desa itu. Jadi melakukan konvergensi, dalam hal ini BKKBN bersama Pak Menteri Desa juga, kami sudah konsultasi dengan beliau bagaimana menghadirkan pendampingan keluarga di tingkat desa itu. Kemudian kami juga harus mendata dengan persis siapa di mana yang stunting siapa, keluarga yang berisiko stunting di mana itu harus kita data persis. Ini termasuk arahan dari Pak Menteri Desa karena beliau adalah termasuk pengarah kami di BKKBN tentu di bawah Bapak Wakil Presiden. Inilah yang kita lakukan. Pertama harus konvergensi, didasari oleh data konkret yang ada. Kemudian harus by name, by address, dan real time. Ini yang harus kita lakukan. Karena waktunya tinggal 2,5 tahun untuk menuju angka 14%. Kami harus berhitung, harus berhitung persis angkanya begitu. Yang dimaksud konvergensi itu seperti apa sih Pak Astro? Ya, kita harus bisa meracut kerjasama lintas sektor ini. Di mana ini kan banyak kementerian dan lembaga yang membantu, mendukung, mengatasi stunting. Contoh, kementerian PU itu masalah sanitasi, air bersih. Kementerian Pertanian, masalah penyediaan pangan. Kementerian Kesehatan, masalah layanan kesehatannya. Kementerian Pendidikan, ada hubungannya dengan PAOS-nya. Nah, dan juga kementerian sosial. Nah, ini harus terpadu. Nah, ini makanya Pak Menteri Desa ini sebagai leadernya, tentu. Kami di desa ini selalu minta arahan Pak Menteri Desa agar bagaimana di desa bisa ketemu. Ya, ketemu. Jadi, maksud saya begini. Jangan sampai ada bantuan-bantuan dari kementerian dan lembaga yang tidak sampai pada keluarga, atau pada bayi, atau ibu hamil. Sebetulnya seperti itu yang harus kita kawal. Oke. Pak Abdul Halim, Jadi, kalau kita lihat, ini kan jumlah anak-anak yang menderita stunting, itu kan kelihatan terjadi di beberapa wilayah yang rata-rata masyarakatnya golongan miskin. Nah, prioritas pembangunan untuk desa-desa dengan jumlah anak-anak yang mengalami stunting tinggi, itu seperti apa? Apakah berbeda pendekatannya dengan wilayah-wilayah lain? Nah, jadi begini Pak ya. Pertama, saya terima kasih Pak Astor. Kita betul-betul bisa bersinergi. Dan memang harus bersinergi. Nah, mungkin penyelesaikan stunting kementerian desa sendirian, BKKBN sendirian, kemudian BUPRA sendirian, kementerian kesehatan, tidak bisa. Nah, kunci di dalam penyelesaian berbagai masalah, itu adalah tepat hasaran. Karena dari sisi anggaran, dari sisi program, kalau semua kementerian lembaga ini disatukan, itu pasti akan cepat selesai urusan stunting. Nah, masalahnya adalah, kenapa kok nggak selesai-selesai? Itu masalahnya adalah ketepatan hasaran. Nah, ketepatan hasaran itu kunci yang dimana? Data. Jadi, percaya yang disampaikan Pak Astor tadi, kuncinya ada di data. Nah, data itu, kalau kita menggunakan data mikro, pada level desa, itu pasti akan ketemu, by name, by address. Karena masalah di desa itu, tidak hanya bisa dirasakan, tapi bisa dipegang. Bahkan bisa dipeluk. Misalnya ngomong stunting. Kita nggak ngomong ada stunting atau tidak. Ini loh, orangnya. Ini loh, anaknya. Keluarga ini, DRT ini, kondisinya kayak begini. Nah, kemudian penanganannya akan sangat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, itu yang juga sedang kita lakukan hari ini untuk mensupport Pak Astor. Kita punya yang namanya sistem informasi desa. Yaitu pemutahkiran data desa berbasis SDGs. Dimana tiap-tiap desa melakukan pendataan mulai level kelurahan atau level desa, kemudian level RT, level keluarga, level warga. Nah, sehingga di desa sekarang ini, mbak, datanya sangat lengkap. Mikro banget. Misalnya bicara kemiskinan ekstrim, jelas sekali siapa si A, C, B, kondisi kemiskinannya bagaimana, kondisi adaptifabel atau enggak, dan seterusnya. Ini kunci yang harus kita pegang dan menjadi ujung tombak untuk penyelesaian berbagai masalah. Dan kalau levelnya desa, pasti selesai. Karena detail dan barangnya bisa kita pegang. Nah, detail data itu memang penting untuk menyelesaikan masalah, karena kita enggak tahu siapa yang harus kita bantu tanpa data yang spesifik, begitu kan. Nah, tapi sokongan apa yang bisa diberikan oleh Kementerian Desa bekerja sama tentu saja dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya, supaya betul-betul tampak ada efek yang cepat begitu dalam memerangi stunting ini, Pak Abdul. Ya, sekarang ini kan di Kementerian Desa, kita punya arah kebijakan pembangunan desa. Yang kita sebut dengan SDGs Desa, ada 18 goals. Goals pertama, kedua, itu terkait dengan stunting, Pak. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Jelas. Bicara tentang kemiskinan dan kelaparan ini jelas, sesaranya adalah untuk penyelesaian stunting. Kemudian, bicara tentang goals yang kelima, sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting. Nah, itulah makanya kebijakan kita di prioritas penggunaan dana desa, dana desa sangat direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita. Ini juga direkomendasikan di dalam prioritas penggunaan dana desa. Artinya, dana desa sangat bisa digunakan itu. Kemudian, pelatihan, pemantauan, perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. Bagaimana kita maklumi, urusan stunting, pada umumnya, kita bicara tentang seribu hari kehidupan. Kan begitu ya Pak Soe ya? Seribu hari kehidupan. Iya, betul. Jadi mulai sebelum pernikahan kalau perlu. Nah, makanya pelatihan, pemantauan, perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. Kemudian, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. Itu juga menjadi bagian dari pemanfaatan dana desa. Pengembangan apotek hidup desa dan produk vertikultura. Dan juga pengembangan ketahanan pangan di desa. Hari ini, Pak, kita juga melakukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan hewani. Jadi misalnya, sekarang saya lagi bikin pilot proyek di tujuh kabupaten untuk bikin peternakan terpadu berkelanjutan tingkat desa yang dikelola oleh bumi desa bersama. Ada ayam, ada kambing, ada ikan, yang kesemuanya itu di samping ada nilai profitnya yaitu keuntungan yang dirai dari bumi desa juga ada nilai benefitnya yaitu bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan kekurangan gisi bisa ditangani secara serius pada tingkat lokal desa. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam masih bersama saya Sofie Sharif. Pak Menteri, Pak Abdul tadi sudah saya tanyakan sebelum cedah iklan begini, kalau dilihat dari tadi penjelasan dari Pak Abdul maupun dari Pak Hasto itu kan sudah tampak meyakinkan komitmennya tinggi sekali tampaknya keseriusannya juga tinggi untuk memerangi stunting. Tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian diterapkannya di level sampai dengan yang paling bawah. Harus ada komunikasi yang jelas antara kementerian dan juga berbagai lembaga di level nasional di level pusat dengan pemerintah daerah terutama dalam hal ini kepala desa. Nah sejauh ini yang Pak Abdul tahu komitmen kepala desa untuk menurunkan angka stunting itu seperti apa sih? Jadi komitmen itu kan harus dikawal Pak kalau tidak dikawal ya tidak akan jalan makanya ada regulasi-regulasi yang sampai bisa menghambat atau menahan dana desa ketika tidak sesuai dengan prioritas penggunaannya utamanya stunting jadi stunting ini ada poin tersendiri dalam pengawalan pemanfaatan dana desa kalau misalnya hari ini kita bicara tentang COVID itu yang menjadi pengawalan kita pertama adalah DLT dana desa tiap hari saya kawal yang kedua dana desa untuk COVID penanganan COVID kemudian yang ketiga dana desa untuk padat karya tunai desa kenapa padat karya tunai desa ini untuk peningkatan ekonomi warga jangan sampai terlalu terburuk kemudian yang keempat dana untuk stunting ini masuk jadi menjadi fokus maka kita bisa melihat misalnya tahun 2020 kemarin 2020 dan 2029 kita bisa melihat apakah dana desa ini terpakai untuk stunting secara efektif atau enggak misalnya kita bisa melihat dari tahun 2009-2020 pemberian makanan tambahan untuk anak itu 2,4 triliun tahun 2019 itu artinya bahwa desa punya komitmen dan punya rasa tanggung jawab yang cukup karena kenyatanya dana desa secara total itu terpakai 2,4 triliun untuk pemberian makanan tambahan anak yang kedua rehab dan operasional posyandu 4,1 triliun itu dipakai untuk rehab dan operasional posyandu di tahun 2020 kemudian pemberian obat untuk poskesdes dan polindes 538 miliar kemudian operasional bidan desa 57 miliar rehab operasional polindes 7,4 dan seterusnya nah dari situ kita akan bisa melihat dengan besaran-besaran yang seperti itu ini menunjukkan bahwa desa cukup punya komitmen meskipun komitmen itu kita kawal kalau kita tidak kawal ya memang ada sih desa-desa yang masih belum ada kesadaran karena masalah masalah stunting ini bukan hanya urusan bagaimana akanan bergizi dan seterusnya atau ukuran kemiskinan ada juga kita temukan misalnya stunting dihadapi atau mengenai keluarga yang kelas menengah jadi bukan hanya karena miskin kemudian stunting enggak ada kelas menengah juga stunting karena tidak paham gizi untuk anak-anak begitu ya enggak paham dan pola makanya rusak pola makanya rusak nah ini yang kemudian makanya pos jandu pos kes des itu menjadi prioritas juga pemanfaatan dana desa apa yang tadi disampaikan Pak Abdul jadi relevan untuk saya tanyakan kepada Pak Hasto Pak Hasto begini saya membayangkan jangan-jangan keluarga di Indonesia itu pengetahuan mendasarnya soal stunting beserta risiko jangka panjangnya itu belum merata jangankan masyarakat mungkin perangkat desanya juga belum memahami apa bahaya jangka panjang kalau kemudian angka stuntingnya tidak ditekan kira-kira apakah masyarakat secara umum perangkat desa keluarga itu sudah paham risiko-risiko stunting saya yakin masih pemahaman ini masih sangat kurang karena begini WHO sendiri baru tahun 2006 ya launching masalah stunting ini kemudian pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melakukan risiko sedas baru memasukkan masalah stunting baru mulai mengenal dan belajar stunting kemudian kemudian 2013 ditek lagi berapa penurunannya waktu itu justru naik 2007 itu sekitar 36% 2013 37% stunting jadi sekali lagi jangankan masyarakat awam pemerintah ini juga sebetulnya belum lama karena WHO juga tadi baru 2006 oleh karena itu saya kira KIE itu penting maka aran Bapak Wakil Presiden kita melaksanakan 5 pilar itu salah satu pilarnya adalah harus melakukan KIE jadi apa edukasi dan konsultasi ini penting sekali jadi seperti yang sederhana saja pendek itu belum tentu stunting stunting itu pasti pendek itu penting kemudian kenapa dia bisa stunting karena seribu hari kehidupan pertamanya itu dikatakan disitu dua hal sebetulnya suboptimal health dan suboptimal nutritional jadi dia tidak bisa mencapai pertumbuhan maksimal karena ada kondisi yang suboptimal dari asupan makanannya atau karena sering sakit-sakitan jadi dua hal ini yang penting sekali masyarakat memahami dan kita tahu ya Mbak ya bahwa ini kesempatannya cuma sampai seribu hari dari dari sejak ketemunya sperma sama sel telur sampai nanti umur 24 bulan kurang dikit itu seribu hari oleh karena itu kesempatannya ini betul-betul harus dimanfaatkan karena setelah seribu hari klus sudah tidak bisa mengkoreksi stunting bisanya cuma memberikan stimulasi supaya anak itu lebih berkembang begitu tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul tapi sebelum pandemi juga saya sempat membaca-baca data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu adalah bahwa sebenarnya ada porsi masyarakat level menengah ke atas yang juga mengalami stunting anak-anaknya lebih karena ketidaktahuan soal kebutuhan gisi asupan yang baik untuk bayi dan juga balita apa yang bisa Anda sampaikan soal ini Pak Astro? ya sangat betul karena begini sekarang itu pemahamannya kan harus gisi seimbang gisi seimbang itu ya ada namanya mikronutrien ada makronutrien kalau dulu kan pemahamannya 4 sehat 5 sempurna itu kan sudah ditinggalkan pemahaman mikronutrien yang seimbang ini tidak setiap orang tua meskipun kaya itu paham sehingga dia tidak ngerti banyak yang tidak ngerti perlu disampaikan dan kemudian juga banyak orang tua yang tidak begitu mengurus anaknya karena diserahkan pada pembantu karena orang tuanya saat ibu itu juga ada sebetulnya hal sepele ada seperti kita itu sibuk pre-wedding wah habisnya puluhan juta kalau orang kaya ratusan juta tapi periksa habis saja tidak periksa habis anemia saja tidak dilakukan apakah dia itu orang bodot tidak dia orang hebat orang pre-wedding habis 100 juta tapi ternyata anemia ini kan karena kalau ibu anemia pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan kandungannya ya iya jadi ibu-ibu yang kekurangan vitamin D yang anemia placentanya aja tipis sehingga ketika placentanya tipis utero placental ini tidak tidak bisa optimal harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan terutama remaja-remaja yang hendak akan masuk ke usia pernikahan begitu kita tentu berharap yang menikah adalah memang yang sudah cukup usia kenapa? karena harus ada kedewasaan berpikir dan juga kedewasaan informasi di situ nah langkah-langkah konkret dari PKKBN bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mengkampanyekan hal-hal yang seperti ini apa saja Pak Astro? ya saya mempedomani aparan Pak Menteri tadi ya jadi tidak bisa dibiarkan tapi harus dikawal harus dikawal jadi ada kebijakan yang harus dikawal maka langkah konkret PKKBN itu kami sudah seizin Pak Menteri Agama dan kami membuat MOU antara Pak Menteri Agama Menteri Kesehatan dan kami PKKBN untuk 3 bulan sebelum nikah jangan hanya dikonsling tapi diperiksa gitu jadi ini akan kita wajibkan insya Allah bersama Pak Menteri Agama akan kita launching ini seizin Pak Menteri Desa Pak Guzalim jadi kami izin Guzalim Pak Menteri Desa untuk nanti kita akan bersama-sama launching bersama Pak Menteri Agama agar semua yang mau nikah itu 3 bulan sebelumnya yang perempuan diperiksa HP lingkar lengan atas berat badan tinggi badan karena kenapa mengambil waktu 3 bulan karena kalau ada anemia maka koreksinya butuh 90 hari kemudian juga kenapa laki-laki juga butuh 3 bulan karena mohon maaf ini pembentukan bibit laki-laki atau yang dikenal dengan sperma butuh waktu 75 hari sehingga sebelum apa ya sebelum malam tahun baru eh malam tahun baru malam malam bulan madu itu ya itu lebih baik 75 hari sebelumnya sudah ada preparing jadi sekali lagi pre-konsepsi penting jangan hanya pre-wedding ya oke terakhir Pak Abdul Halim tadi saya sudah tanya tentang bagaimana memastikan koordinasi antara pusat dan juga daerah sampai dengan level desa supaya semuanya satu kepala satu visi menghadapi stunting tapi bagaimana dengan koordinasi antar lembaga selama ini yang sering dikeluhkan kan adalah ada ego sektoral satu lembaga dengan lembaga lain tidak nyambung ketika ngobrol untuk memastikan bahwa kita benar-benar bekerja sama anak-anak Indonesia supaya tidak mengalami stunting bagaimana koordinasinya tidak tadi kan sudah ada kejadian sebelum kita on air tadi ketika saya ketemu Pak Astor terus sampai bilang ini kalau ada pejabat ketemu langsung rapat artinya koordinasi kita itu jalan karena kita punya MOU dengan seluruh kelembagaan yang terkait misalnya kepentingan desa ini MOU bukan hanya dengan BKKBN bahkan dengan Kapolri Polri pun saya MOU kenapa karena saya butuh bantuan dari BABIN Kampil Mas jadi dengan dengan seluruh kementerian yang memang terkait dengan desa kita melakukan MOU dan di bawah MOU ada perjanjian kerja bersama di bawah kerja bersama ada koordinasi sindikat teknis sehingga selama ini yang saya rasakan dan saya jalani itu tidak pernah ada masalah yang bersifat sektoral dengan demikian semua semua sepakat misalnya saya bilang kepada kementerian BUPRA saya dibantu ini ada desa-desa yang sangat parah kondisi apa namanya kondisi jalan padahal disana banyak sekali permasalahan terkait dengan kesehatan dan macam-macam coba disampaikan ke kita ada dua yang langsung tidak lanjut oleh BUPRA karena kementerian desa tidak punya anggaran seperti itu kabupaten sudah gaya pisang anggaran dan seterusnya nah ini sebagai salah satu bukti dengan BKKBN kita bukan hanya rapat seperti tadi tapi langsung kerja-kerja konkrit di lapangan dalam hal ini nampaknya tidak pernah ada masalah sinergitas antar kementerian dan BKK selama ini yang saya jalan oke ini jadi catatan penting karena kita sudah menyampaikan bahwa harus ada Indonesia emas tahun 2045 artinya apa generasi-generasi yang nanti bakal berada di usia produktif pada tahun 2045 kualitasnya harus bagus tidak akan mungkin tercapai kalau anak-anak itu yang saat ini masih bayi dan balita itu mengalami stunting jadi harus jadi perhatian bersama ya terima kasih Pak Abdul Halim terima kasih Pak Hasto sudah bergabung malam hari ini di Sampai Jurnia Malam saya betul-betul berharap bahwa kita bisa melakukan strategi yang efektif untuk memberantas stunting di Indonesia selamat malam Bapak-Bapak sampai ketemu lagi lain waktu selamat menikmati